Selamat malam Saya dari Indonesia Kita akan bicara ada apa dengan kereta Kenapa kereta bisa menjadi sesuatu yang menarik Sesuatu yang menjadi bagian sejarah dari Indonesia Kita akan lihat bahwa sebenarnya Keberadaan kereta api Indonesia itu sudah sangat lama dinamalkan kehadirannya Kita lihat dalam jangka Jayabaya Karena kegelapan transportasi sebelum adanya kereta api Membawa hasil bumi dari Garut sampai ke Batavia Itu membutuhkan waktu sekitar 10 bulan Menggunakan kuni panggul atau gerobak sapi Bukan, bayangkan 10 bulan Itu dari Garut ke Batavia Sekarang bayangkan dari Surabaya ke Batavia Jauh sebelum ada Jalan Raya Dandles Itu membutuhkan waktu 6 bulan Jadi kalau kita lihat Tom Hanks disini Sampai di Batavia pasti sudah bekerja Kemudian begitu ada Jalan Raya Post Jalan Dandles Butuh waktu selama 6 minggu Jadi paling tak berlewakan Nah, karena itu ada kereta api Pasti ada kemajuan Karena Batavia Surabaya dengan kereta api pada tahun 1899 itu butuh cukup selama 3 hari Sementara pada tahun 1936 menjadi 11 jam 30 menit Jadi itu kelihatan sekali bahwa kereta api membuat kemajuan Juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi kota Kita lihat Kota Bandung pada tahun 1880 masih besok Masih sebuah perkampungan yang kumuh Tahun 1884 kereta api masuk Kemudian tahun 1900 semakin berkembar Tahun 1919 kita lihat ada Hotel Southway Woman Dan tahun 1940 Bandung menjadi metropolitan Kereta api bahkan mendorong persatuan dari orang Indonesia Kata orang Belanda Inlander itu gak suka berpergian Yang bener aja Dan ternyata setelah ada kereta api menjadi mudah berpergian Sehingga setiap orang Indonesia yang mempunyai koneksi sama-sama lain berkomunikasi Sehingga muncul nasionalisme Jadi bisa dikatakan bahwa kereta api Indonesia berperan dalam sejarah Karena itu kami mencintai kereta api Kami adalah Indonesian Railway Preservation Society Jadi kegiatan utama kami adalah pelestarian, seremonial sejarah, edukasi, eksplorasi, serta kecinta kereta apian Jadi ada banyak hal yang telah kita lakukan di RPS Kenapa preservasi, kenapa suka kereta api pertanyaannya Karena dari dulu, dari zaman di Semarang dulu Orang waktu pertama lihat kereta api itu udah terkagum-kagum Publik, pribunyi, dan tianggah percaya itu kepala sepur dijalankan dengan kekuatan setan Kata Lintian dari wayat Semarang Jadi perasaan itulah, feeling itulah seperti yang kita rasakan sekarang Jadi ibaratnya itu sama sekarang orang modern itu gak mobil for pulauan Jadi kayak massive engine on the ground Gimana caranya membawa pulang lebih kereta api? Nah karena itu kita bergerak ke preservasi dengan kerjasama yang baik dengan pemiliknya Karena kalau misalnya kita gak preservasi, kalau apa yang kita cintai itu hilang Kita cuma bisa nangis, kita gak bisa membawa pulang rawatnya Dan bagaimana meneruskan ke generasi selanjutnya? Kalau punya sepeda, kita bisa kasih Punya mobil, kita kasih Tapi kalau kereta api, gimana caranya? Dengan preservasi bersama, kita bisa melanjutkan ke generasi berikutnya Apa yang bisa dipreservasi? Oh banyak Ada lokomotif antik Ada lokuak, lokomotif disuruh pertama, lokomotif listrik Atau kereta kuno mungkin Ada gerbong-gerbong antik Stasiun tua mungkin Juga bisa kita preservasi Jangan sampai hilang di belanjaman Terus apalagi dong? Masih banyak Ini jalur mati Jalur kereta api yang sudah tidak dilewati lagi Itu bisa kita jaya, kita rawat, kita preservasi Atau arsif dan dokumen bersejarah Juga keahlian Seperti Masini Sulopoak Sekarang ini Masini Sulopoak udah gak banyak Karena itu adalah suatu keahlian yang tidak boleh mati Nah, apa saja akibatnya dengan adanya IRPS ini? PT KA memutuskan divisi yang namanya Conservation and Heritage pada akhirnya Kemudian banyak kesadaran untuk mengecat lock kembali ke warna original Waktu pertama tadi lokomotif itu didatangkan Jadi bentuk aslinya kita bisa lihat Terus apalagi dong? Oh banyak Karena keberadaan kita Adik-adik kita yang suka kereta api Yang semula merasa sendiri ya Akhirnya sekarang berani muncul ke depan Membuat sebuah komunitas sendiri Kemudian kita juga mendapat coverage dari media Yang juga makin menyebarkan hobi ini Terus apalagi? Masih ada lagi Fotografi juga terkena pengaruhnya Kita lihat ada caper fotografi yang fokus di kereta api Dan yang paling parah ada yang sampai menikah di atas kereta api Mohon maaf Terus apalagi dong kita harapkan dari adanya hobi kereta api ini Kita sebetulnya mengharapkan bahwa makin banyak orang Indonesia Yang sadar akan nilai kesejarahan kereta api di Indonesia Dan tentu saja kami buka tangan lebar-lebar Untuk anggota-anggota baru Karena kita masih butuh banyak anggota baru Butuh tambahan anggota lagi Utama adalah anggota-anggota Karena kita mayoritas cowok ya Jadi kita butuh banyak anggota cewek Terima kasih